Membahas tentang cinta memang tidak akan pernah ada habisnya, karena pada hakikatnya manusia senantiasa ingin selalu mencintai dan dicintai. Apalagi problematika manusia dalam sejarah percintaan selalu saja bermasalah sejak zaman dahulu. Satu kisah sejarah dari Bumi Mataram, seorang perempuan yang cantik jelita, serta ayu yang pandai melagu khususnya gendeng-gendeng Jawa. Nyaitun Trum namanya, seorang pelantun langgam Jawa paling terkenal di Bumi Mataram pada masa itu. Dia merupakan putri dari seorang dalang wayang gedok bernama Kiwayah. Suara cengkok dan merdu darinya selalu terdengar mengiringi pentas wayang yang dimainkan oleh suaminya sendiri, yaitu Kidalang Panjangmas atau Kidalem. Suami dari Nyaitun Trum merupakan seorang dalang yang kondang dan sangat piawai dalam memainkan tiap lakon pewayangan. Kombinasi antara Kidalang Panjangmas dan Nyaitun Trum merupakan hiburan paling masyur yang pantang untuk dilewatkan. Keduanya saling mengisi baik saat pertunjukan maupun di luar panggung. Tak heran jikalau pasangan ini tampak serasi dan banyak membuat orang lain iri, tanpa terkecuali siapapun pasti berhasrat untuk memiliki. Dan benar saja terbukti, pesona Nyaitun Trum pun merebak sampai ke telinga sang raja, yaitu Sunan Amangkurat I yang terkenal sebagai Raja Mataram yang paling kejam dan penuh dengan napsu. Pemirsa, selain percintaan Amangkurat I dengan Sindan Nyaitun Trum ini, Anda juga bisa menyaksikan ulasan video saya sebelumnya tentang percintaan antara Amangkurat I dengan anaknya sendiri yaitu Amangkurat II dalam kisah cinta dengan gadis cantik bernama Roro Oyi. Serta, Anda juga bisa menyimak ulasan video saya tentang kisah kudeta Amangkurat II terhadap ayahnya sendiri yaitu Amangkurat I sehingga terpaksa keraton Mataram pindah ke Kartasura dengan judul Truno Joyo Mencengkram Mataram. Serta, Anda juga bisa menyimak ulasan video saya tentang kisah kudeta Amangkurat I. Serta, Anda juga bisa menyimak ulasan video saya tentang kisah kudeta Amangkurat I. Ketika menjabat sebagai Adipati Anom, Raden Mas Sayyidin bergelar Pangeran Arya Prabu Adi Mataram. Sebagai mana umumnya Raja-Raja Mataram, Amangkurat I memiliki dua orang permaisuri. Putri Pangeran Pekek dari Surabaya menjadi Ratu Kulon yang melahirkan Raden Mas Rahmat yang kelak menjadi Amangkurat II. Sedangkan putri keluarga Kak Joran menjadi Ratu Wetan yang melahirkan Raden Mas Derajat yang kelak menjadi Paku Buwono I. Pada tahun 1645, dia diangkat menjadi Raja Mataram untuk menggantikan ayahnya dan mendapatkan gelar Susuhunan Engalogo. Ketika dinobatkan secara resmi pada tahun 1646 Masehi, dia bergelar Amangkurat atau Mangkurat. Lengkapnya adalah Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung. Dalam bahasa Jawa, kata Amangku yang berarti Memangku dan kata Rad yang berarti Bumi. Jadi Amangkurat berarti Memangku Bumi. Demikianlah dia menjadi Raja yang berkuasa penuh atas seluruh Mataram dan daerah-daerah bawahannya. Dan pada upacara penobatannya tersebut, seluruh anggota keluarga kerajaan disumpah untuk setia dan mengabdi kepadanya. Amangkurat I mendapatkan warisan dari Sultan Agung berupa wilayah Mataram yang sangat luas. Dalam hal ini, dia menerapkan sentralisasi atau sistem pemerintahan terpusat. Amangkurat I juga menyingkirkan tokoh-tokoh senior yang tidak sejalan dengan pandangan politiknya. Misalnya, Tumenggung Wiroguno dan Tumenggung Danupoyo pada tahun 1647 dikirim untuk merebut belambangan yang telah dikuasai Bali. Kisah percintaan Amangkurat I atau Raden Mas Sayitin dengan Nyai Tundrum ini dimulai saat Sunan Amangkurat I sudah memiliki 43 selir dan juga sudah mempunyai ratu. Namun, karena Sunan Amangkurat I orangnya penuh nafsu, terlebih kala beliau melihat langsung pesona kecantikan dan keanggunan Nyai Tundrum yang membuatnya jatuh cinta. Tanpa peduli bahwa Nyai Tundrum sudah bersuami dan sedang mengandung. Rencana licik pun kemudian disusun. Dengan memanfaatkan profesi sang suami yang sebagai dalang paling terkenal di masa itu, Kerajaan Mataram pun akhirnya menggelar pesta besar-besaran dengan pentas wayang di dalamnya. Masyarakat banyak yang menonton dengan gembira, Karena wayang tersebut dalangnya yang menjadi idola masyarakat saat itu, Ditambah lagi peran Nyai Tundrum yang menjadi sindennya. Maka pertunjukan pun sangat meriah. Segala riuh keramaian di sana seolah tidak ada yang menyadari bahwa malam itu sekaligus akan menjadi awal dari petaka dan akhir dari hidup orang banyak. Malam harinya, semua orang terlarut dalam pementasan api sang dalang. Kisah yang dibawakan sukses menghipnotis banyak orang. Sampai pada akhirnya setelah pesta selesai, diadakanlah jamuan makan. Tetapi apa yang terjadi setelah makanan-makanan tersebut disantap, Ternyata satu persatu personil wayang jatuh bertumbangan termasuk kidalang panjang mas. Semuanya terkapar tewas kecuali Nyai Tundrum. Ternyata penyebabnya adalah makan-makanan itu sudah diberi racun. Melihat hal tersebut, Nyai Tundrum pun merasa sangat sedih dan terpukul. Dia tak percaya suami tercintanya harus tewas dengan cara yang mengenaskan. Dalam hati kecilnya, sebenarnya dia ingin melawan, tapi dia tidak sanggup dan tidak berdaya. Pasca kejadian tersebut, akhirnya Nyai Tundrum pun terpaksa menyanggupi permintaan Sunan Amangkurat I untuk menjadi istrinya. Meskipun dalam hatinya dia tak mencintai sang Sunan, apalagi dia tengah mengandung buah hatinya dengan kidalang panjang mas. Tapi sekali lagi dia tak kuasa untuk menolak pinangan sang Amangkurat I. Setelah menikah dengan Sunan Amangkurat I, Nyai Tundrum tidak dijadikan selir. Tetapi langsung dijadikan ratu dengan gelar Gusti Kanjeng Ratu Wetan. Sungguh kekuatan cinta memang luar biasa. Menikah dengan Ratu Wetan rupanya telah mengubah pribadi dari seorang Sunan Amangkurat I yang awalnya kejam dan berhati batu berubah menjadi seorang yang romantis dan penuh kasih. Oleh karenanya, Ratu Wetan selalu mendapat tempat istimewa di Istana Mataram lantaran Sunan Amangkurat I begitu menyayanginya, apalagi pasca Ratu Wetan melahirkan. Hal tersebut mengundang sikap yang kurang mengenakkan dari 43 selir Sunan Amangkurat I. Mereka tentunya merasa marah dan kecewa kalau cinta padukannya hanya berbagi kepada satu hati saja. Mereka menganggap Ratu Wetan itu adalah penghalang, dalam bahasa Jawa disebut Malang, sehingga mereka menjulukinya Ratu Mas Malang. Kemudian, keempat puluh tiga selir Raja tersebut bersekongkol untuk membunuh Ratu Mas Malang dengan racun. Nyawa Ratu Mas Malang pun terpaksa berakhir di tangan para selir tersebut. Berita duka ini pun membuat seisi Mataram gempar, tak terkecuali sang Raja yang terlihat begitu terpukul. Amangkurat I sangat murka kalau peradugannya mengarah kepada 43 selirnya yang kenyataannya membunuh Ratu Mas Malang. Karena tidak ada yang mau mengakui, maka para selir itu pun kemudian dikurung dalam satu ruangan tanpa sedikitpun diberi makanan. Dan yang terjadi, satu persatu, akhirnya mereka mati. Kemudian, jasad Ratu Mas Malang dikebumikan di puncak bukit Gunung Kelir. Tapi petaka terjadi, pusara yang semulanya untuk mengubur jasad Ratu Mas Malang tersebut, terus mengeluarkan air. Akhirnya, Sunan Amangkurat I menunggu air di pusara makam itu sampai surut. Saking cintanya pada Ratu Mas Malang, Amangkurat I rela tidur di samping jasad istrinya yang menanti air surut di pusara makam. Namun, dalam tidurnya, dia bermimpi pujaan hatinya yaitu Ratu Mas Malang hidup bahagia bersama suaminya, Ki Dalang Panjang Mas. Pada saat terbangun, namun air di pusara makam belum kunjung surut. Akhirnya, dia sadar akan kesalahannya. Bahwa ada satu hal di dunia yang tidak bisa dibeli dengan apapun, sekalipun engkau adalah seorang raja, yaitu cinta. Akhirnya, jasad Ratu Mas Malang yang semula akan dimakamkan di puncak bukit, akhirnya pindah dimakamkan di kaki bukit. Di dekat makam suami pertamanya, Ki Dalang Panjang Mas, beserta makam para Niogo, Warang Gono, dan personil-personil wayang lainnya. Sampai hari ini, makam ini masih sering disiarahi oleh banyak orang, terutama para dalang-dalang yang ingin soan dan ngala berkah. Bagi pemirsa Jinglang Channel yang ingin berkunjung, silakan mengunjungi situs Gunung Kelir atau situs Istana Antakapura yang terletak di Gunung Sentono, Dusun Gunung Kelir, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikianlah sedikit cerita tentang percintaan antara Amangkurat I dengan Ratu Mas Malang. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan nama, gelar, tahun, serta perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Homswastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.